Intro Berikut adalah logam berbentuk silinder Ketika ujung silinder diletakkan di atas lilin, ternyata ujung yang lain dari silinder juga akan terasa panas Nah, panas mata ujung ini bukan berasal dari nyala api lilin, akan tetapi berasal dari ujung silinder yang lain Kalor mengalir pada silinder dari sisi yang bersuhu tinggi ke sisi yang bersuhu rendah Proses perpindahan panas seperti ini dikenal sebagai konduksi Konduksi dapat didefinisikan sebagai penjelaran kalor dari salah satu ujung merambat menuju ujung yang lain Tanpa disertai perpindahan bagian-bagian zat berantara Penjelaran ini biasanya terjadi pada zat padat Secara mikroskopis, atom-atom yang menucun logam bergetar dengan perutih tertentu Ketika atom pada logam menyerap kalor dari api, atom ini akan bergetar dengan perutih yang lebih cepat Getaran ini mempengaruhi atom di sebelahnya, sehingga bergetar lebih cepat Demikian seterusnya hingga atom di ujung yang lain Pecepatan getaran inilah yang menyebabkan peningkatan temperatur pada logam Semakin tinggi temperatur, semakin cepat getaran atom Secara matematis, konduksi thermal dapat ditunggu melalui persamaan Q per T sama dengan minus Ka dikali delta T per L Dimana Q per T merupakan jumlah kalor yang merambat tiap detik dalam satuan Joule per second atau watt Q per T juga sehingga disimpulkan sebagai B L merupakan panjang konduktor dalam satuan meter A merupakan luas penampang pengantar dalam satuan meter kuadrat K merupakan koefisien konduktivitas thermal dalam satuan watt per meter kelvin Joule Tati merupakan selisih temperatur antar ujung konduktor dalam satuan kelvin Tanda negatif disini menunjukkan bahwa kalor mengalir dari temperatur tinggi T1 Menuju temperatur rendah T2 Yup, semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe